Terima kasih Bertanya pada logikaku Tentang indahmu Aku hanya ingin menatapmu Dan kau balik menatap aku Meski ku tahu Mustahil bagiku Aku Selalu berjalan di gelapku Terpejam dalam iriku Pada diamu Dan aku Selalu di kesendirianku Sekitarmu menggunjingkanku Keanehanku Adakah Untuk aku Kesempatan Bersamamu Tak apa Bila aku Terluka Untuk itu Mungkinkah Bagiku Sekedar Mengagumimu Meski aku Selalu tahu Bila aku Tak akan Pernah bisa Melihatmu 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 Aku Selalu berjalan di gelapku Terpejam Terpejam dalam iriku Pada diamu Dan aku Selalu di kesendirianku Sekitarmu Sekitarmu Menggunjingkanku Keanehanku Keanehanku Adakah Untuk Aku Kesempatan Bersamamu Tak apa Bila aku Terluka Untuk Itu Mungkinkah Bagiku Sekedar Mengagumimu Meski Aku Selalu Tahu Bila Aku Aku Tak akan Pernah Bisa Melihatmu 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 Menurut Melihatmu 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 Lihatmu Melihatmu So it's a simple thing to support me and I can keep always make a good alternative content for you. Episode 5 dan masih di The Folk. Dan episode ini bener-bener aku tunggu buat upload because it's different. Somebody send me a poem and not about love. Iya akhirnya ada puisi yang masuk dan puisi ini bukan tentang cinta. Lebih dari itu kalau teman-teman tahu puisinya, puisi ini punya makna yang lebih dalam dari itu. Punya makna yang lebih religius, punya makna yang lebih mateng dibanding cuma cerita cinta antar manusia. Tapi penyairnya pengen puisi ini dikembalikan kepada sudut pandang pendengar. So kamu boleh mengartikan puisi ini apa aja. Kamu boleh menafsirkan puisi ini dengan sudut pandang dari manapun. It's free. Dan boleh dong kalau semisal puisi ini juga aku tafsirkan dari sudut pandangku. Aku tafsirkan dan aku rubah jadi lagu. Buatku it's all about. Jadi aku menafsirkannya sebagai monolog seseorang yang punya keterbatasan dalam penglihatan. Tumpahan isi batin dan pikirannya atas kondisi yang dia alami. Dan I choose the part yang sedihnya gitu. Jadi dia itu kayak bicara dengan Tuhan gitu. Kalau kamu perhatikan lirik-lirik dari lagu tadi, aku buat kayak gitu. Meskipun aku samarkan, seolah-olah ini adalah lagu tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan, cinta yang gak berbalas. Of course, kamu harus tahu kalau semisal aku rombak besar-besaran puisinya, totally ini jauh dari original yang dibuat oleh penyairnya. Yang dibuat oleh penyairnya itu lebih dalam dan lebih religius. Aku rubah sedemikian rupa, namun aku tetap gak menghilangkan esensinya. Dan tentunya saya udah juga komunikasi dengan pemilik puisinya dan dia mengiakan, dia membolehkan juga. Kalau kamu mau tahu tentang puisi aslinya, you can contact his social media. Dan kayaknya dia bakal seneng banget kalau semisal ada yang suka dengan karyanya. Oh iya, aku juga ingin memberitahu sesuatu yang penting kepadamu. Lewat interval session di episode 5 ini, aku ingin bicara bahwasannya... Kenapa sih aku gak upload sesuai jadwal? Kenapa minggu-minggu kemarin, kalau gak salah dua minggu kemarin, aku gak upload video? Aku gak upload the vlog. Honestly, bikin lagu itu susah. Mungkin buatmu mudah, mungkin kelihatannya mudah. Tapi buatku pribadi itu susah. Perlu nguras kreativitas, perlu bikin bait-bait yang bagus. Kemudian harus selaras dengan adanya. Dan tentunya harus nyaman dengan telingamu. Kalau lagu yang sekadar jadi mah ya bisa aja aku bikin seminggu sekali. But I can't, I just can't. Kualitas itu penting buatku gitu. Dan kualitas itu yang bikin aku nyaman. Kualitas yang bikin aku puas dalam berkarya. So I can deny it. So it's really my work. Dan aku selalu bilang, I really appreciate kamu yang menghargai karya-karyaku dengan baik. Yang bisa menghargai proses kreatif aku dalam membuatkan suatu lagu buatmu. Dan aku sadar bahwa ini gak bisa dilakukan seminggu sekali. Mungkin bisa untuk satu dua waktu. Tapi gak bisa selalu. Karena memang kadang ya bisa ngalir gitu aja bikin lagu itu. Tapi kadang ya ada stuck-nya gitu. So mulai sekarang, ring the bell. Pencet gambar lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe. Karena itu bakal bantu kamu banget. Untuk tau kapan video The Folk naik gitu. Karena mulai sekarang, aku gak akan upload seminggu sekali lagi. Aku bakal upload ketika lagunya jadi. Selesai editing. Dan waktunya gak tentu. Aku juga mau ngasih tau kamu bahwa seri The Vlog ini bakal aku buat 15 episode plus 1 epilogue. Episode 1 sampai 5 udah jadi. Tinggal 10 episode lagi. So cuma ada 10 slot untuk puisinya temen-temen. Aku mohon maaf banget. Yang bisa aku jadikan lagu. So if you want to make a song. Kalau kamu punya puisi. Entah itu bagus atau enggak. Kamu seneng bahasa. Kamu seneng sastra. Kontak aja di sosial mediaku. Kirim aja ke sosial mediaku. DM boleh. Mudah-mudahan puisimu bisa aku jadikan lagu sebaik mungkin. That's all buat episode 5 The Folk ini. Sampai ketemu di episode 6. Oh iya. Kita tau bahwa dunia lagi kena wabah corona. So stay safe guys. Tetap jaga kebersihan. Jaga kondisi. Kalau ada yang butuh bantuan. Kita tolong. Together we will win this fight. And i believe it. See you folks.